Jadi, di pagi hari ini, siang hari ini, Saterestim Poresta, Yogyakarta, melakukan presidenis tentang ungkap tindak pidana penipuan, yaitu tentang pembelian atau penjualan tiket konser Code Play. Untuk dasarnya, itu laporan polisi tanggal 17 November 2023. Pelapornya adalah Saudara Destiana Mutiara Putri, waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023. Jadi, pemesanannya mulai tanggal 18 Mei. TKP-nya di Jalan Iromenjan, nomor 667 Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kronologi kejadiannya adalah, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei, sekira jam 11, di Jalan Iromenjan, nomor 667 Klitren, Kota Yogyakarta, korban dihubungi oleh pelaku, ditawari tiket konser Code Play yang digelar pada hari Rabu, tanggal 15 November di Jakarta. Kemudian, pelaku menawarkan kepada para korban, bahwa pelaku bisa mencarikan tiket konser Code Play dengan harga bervariasi, sesuai dengan tempat duduknya. Mulai dari harga Rp 2.100.000, kemudian, itu untuk kategori 5, yang Rp 2.100.000, kemudian harga Rp 3.900.000 untuk kategori 3, sampai dengan harga Rp 5.900.000, untuk tempat duduk baris ke-14. Penawarannya seperti itu. Kemudian, setelah para korban memesan sejumlah tiket, pelaku lalu meminta pembayaran pembelian tiket konser Code Play tersebut untuk ditransfer ke rekening pelaku di Bank PCA, atas nama pelaku. Selanjutnya, sekira bulan Juni 2023, pelaku menjanjikan bahwa tiketnya dapat diterima dalam paku dekat. Tetapi pelaku menyampaikan bahwa kursi untuk penonton konser tidak bisa bersebelahan. Dan untuk jumlah penonton digurangi oleh pihak keamanan. Selanjutnya, para korban berubah pikiran dengan ajanya pemberitahuan itu. Berubah pikiran dan ingin, ada sebagian yang ingin membatalkan pemesanannya. Lalu antara korban dan pelaku menyepakati untuk pengembalian atau riban uang pembayaran tiket tersebut. Ketika para korban menanyakan terkait riban uang pembayaran tiket tersebut, pelaku selalu menjawab dengan alasan uang dari promotor belum diterima oleh pelaku. Kemudian pelaku memberikan nomor handphone atas nama Siska yang mengaku sebagai teman dekat pelaku yang bekerja sebagai event organizer yang membantu pelaku mencarikan tiket. Selanjutnya rekan-rekan, Siska tersebut merupakan karakter fiktif yang diberankan oleh pelaku itu sendiri. Jadi dia membuat karakter fiktif seolah-olah Siska ini adalah temannya yang bagian event organizer. Ketika para korban menghubungi nomor Siska yang mengoperasikan HP atas nama Siska tersebut adalah pelaku sendiri. Dan selalu berahasan bilang bahwa dirinya sedang sakit. Siska kalau dihubungi selalu bilang Siska sedang sakit dan belum bisa mengembalikan riban uang pembayaran tiket itu. Kemudian hingga pada saat korban melaporkan peristiwa ini, pada hari Jumat tanggal 17 November, korban belum mendapatkan pengembalian uang. Sampai konsernya berakhir ya, uangnya belum dikembalikan. Selanjutnya rekan-rekan, kronologi penangkapannya adalah pada hari Jumat tanggal 17 November, petugas menerima laporan polisi dari korban. Selanjutnya kami menugaskan tim kami, tim unit 5 untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. 10 hari kemudian pada tanggal 27 November, sekitar jam 1 siang, tim kami melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah kontraan Jalan Sido Mukti. Jalan Sido Mukti, Jusun Jetis Barang, Kelurahan Sar Dono Arjo, Kecamatan Ngakli, Sleman. Untuk selanjutnya dibawa ke kantor kami di Satres Timporesta, Yogyakarta. Selanjutnya identitas daripada tersangka atau pelaku rekan-rekan. Nama RE alias ISKA alias PE, umur 40 tahun, perempuan, tidak bekerja, alamat di Sleman, daerah istimewa di Jakarta. Nah kerugian yang diderita dari 3 korban, senilai kurang lebih 50 juta rupiah. Untuk sementara ini baru 3 korban yang melakukan, 3 korban. Barang buku yang dapat kami cita dari pelaku RE adalah 1 unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam. Kemudian 1 unit handphone lagi, iPhone SE warna silver. 1 buku rekening Bank BCA milik pelaku. Kemudian 1 bedel rekening koran Bank BCA milik pelaku. Dari korban adalah 1 bedel rekening korban. Modusnya adalah tersangka RE alias ISKA melakukan penipuan tiket Coldplay terhadap para korban dengan mengaku mempunyai kenalan atau rekanan sebagai hibern organizer yang mempunyai jatah tiket konser Coldplay. Selanjutnya uang hasil penipuan tersebut digunakan pelaku untuk membayar hutang dan untuk trading mata uang kripto. Trading mata uang kripto. Pasal yang disangkakan adalah pasal 378. Jadi penipuan, murni penipuan ini. Kemudian ancaman hukumannya 4 tahun, rekan-rekan. Selanjutnya himpuan kami kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada. Agar jangan mudah berdaya serta tergiur oleh hal-hal yang kira-kira itu murah padahal itu konser mahal, kontiketnya dibual murah agar tetap berhati-hati supaya tidak menjadi korban penipuan. Saya kira itu teman-teman, misalnya nanti ada pertanyaan silakan. Jadi ya perkenalan tersangka dengan korban mungkin sudah diketahui seperti apa, kemudian apakah dia mengiklankan lewat media sosial seperti apa? Baik rekan-rekan, jadi menawarkannya, menawarkan menjualnya itu melalui pihak WA karena dia ini berteman. Berteman, cuman temannya yang memesan tiket tadi, tiket Godplay tadi, itu juga dititipi oleh temannya untuk beli tiket itu. Jadi bukan hanya sendiri, tapi karena ada temannya yang juga mau ikut, makanya dia juga ikut memesan ke situ. Seperti itu. Ada yang lain? Itu sejak awal memang berniat menipu atau memang punya koneksi sebenarnya? Baik, jadi begini rekan-rekan. Pelaku ini tidak punya koneksi, tidak punya teman di urban organizer code player tersebut. Jadi memang dia sudah mempersiapkan itu sejak awal. Makanya pasal yang kami sanggakan, 378, kompenipuan. Seperti itu, kira-kira rekan-rekan. Ada yang lain? Pak, mungkin bisa diri itu Pak, tiga tadi itu tiketnya harganya sama atau bagaimana? Beda-beda. Beda-beda. Nanti lebih sejarnya bisa kami berikan. Total jumlah orang yang beli semuanya? Sementara ini baru tiga lewat tiga temannya. Karena yang satu orang ada yang beli dua, ada yang beli tiga. Karena kan macam-macam harganya. Ada yang Rp5.900.000, ada yang Rp2.100.000, ada yang Rp3.900.000, satu tiketnya. Itu tiga orang yang korban. Korban. Jumlah tiket yang dijual berapa? Jumlah tiket kurang lebih delapan sampai sepuluan yang dijual. Pelaku beraksi sendiri atau bagian dari walaupun? Sampai saat ini hasil pemeriksaan kami, dia melakukan sendirian. Beda-beda. Jadi tidak sesuai dengan harga resminya yang di sana. Karena lebih murah. Lebih murah. Demikian, sekarang kan? Tukup deh. Tukup. Ada isu, ini benar nggak? Maksudnya konfirmasi saja? Benar pekerja media atau peripun? Karyawan sesuatu? Nah, itu nah, dia sekarang intinya sudah tidak bekerja. Sekarang sudah tidak mempunyai pekerjaan pada saat kita melakukan penangkapan. Seperti itu. Pak, berarti posisi tiketnya belum ada yang diterima? Belum ada yang diterima. Karena memang tidak ada tiketnya. Fiktif, kan? Tidak punya tiket sama sekali. Dia melalui media sosial kan mau konser podple ini kan, dari media sosial kita mengetahui kan, kalau memang mau ada konser sejak bulan Mei kemarin. Seperti itu. Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.